Buat topik juga berkaitan dengan kemerdekaan, itunya semangat berkemajuan mengisi kemerdekaan hakiki. Ini akan kita bahas bersama Ustadz kita Dr. Haji Firdaus MHI, beliau merupakan dosen ilmu falaku Universitas Momodiyah Sumatera Barat dan anggota BHR Sumber serta anggota Komisi Fatwa MOI Sumatera Barat. Pagi ini Alhamdulillah Pak Ustadz Firdaus sudah bersama kita di studio dan kita sampai terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya Satya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini masih suasana merdeka, sumberingah gitu ya Satya. Mungkin ada acara-acara perayaan sebanyak macamnya ya pendengar kita. Dan yang lebih hakiki mungkin akan dibahas bersama Ustadz pagi hari ini ya. Kemerdekaan hakiki itu seperti apa Ustadz? Boleh kita buka dulu oleh Ustadz topik kita untuk kesempatan pagi ini. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Rabbish rahli sadiri wa yassirli amri. Wa ahlul uqdatan millisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia tentu sama-sama dari hati yang dalam bahwa kita sudah merdeka 81 tahun, 5 bulan, 5 hari. Karena kita merdeka dahulu itu hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364. Hijriyah. Ramadan kemarin pada hari ke-9 kita sudah merdeka 81 tahun. Nah dari Ramadan, Muharram, ya sudah Ramadan apalagi ya? Ashawal, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Nah sekarang kita sudah berada di bulan Safar ya. Sudah masuk pertengahan. Jadi setelah dihitung, menurut hitungan tahun. Hijriyah kita sudah merdeka 81 tahun, 5 bulan, 5 hari. Sedangkan dalam hitungan Masehi atau Syamsiyah, bumi dengan segala kepatuhannya mengelilingi matahari dengan teratur Sampailah hitungan itu dari 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Agustus 2024 sudah berumur 79 tahun. Satu hari ya kalau sekarang. Artinya dengan rahmat Allah yang maha kuasa, kita sudah merdeka, ya bolehlah dikatakan 79 tahun kan mendekati 80. Adalah usia yang sangat panjang sebenarnya menuju kematangan. Secara konsep kemerdekaan hakiki itu memang sudah benar ya. Karena merdeka bukan atas hadiah atau pemberian negara yang menjajah. Kalau diberi hadiah kemerdekaan sebenarnya belum merdeka. Karena itu tergantung kepada yang memberi itu. Jadi makanya disebut atas rahmat Allah yang maha kuasa. Ini luar biasa ya. Nah bagaimana bisa merdeka atas rahmat Allah yang maha kuasa. Karena muaranya ya, apa hulunya. Kan kalau sungai itu dari gunung kan hulu ya. Dari daerah paling mudi menuju hilir. Sungai itu pangkalnya disebut hulu. Sedangkan dia berakhir muara. Jadi dari hulunya itu ya jernih. Kalau mata air itu dia jernih. Nanti tinggal lagi memelihara di aliran sungai. Sungainya terjaga atau tidak. Kalau misalnya banyak pencemaran ya keruhlah dia sampai ke hulu. Kalau dia jernih sampai ke muara dari hulu itu ini sekedar gambaran hakikat dia merdeka. Tidak terhalang ya kejernihannya menuju muara. Sekarang kalau misalnya di kota padang. Batang araw ya sungai ya. Dulu kan kalau sungai itu besar disebut batang. Kalau dia misalnya batang hari berarti sungainya besar. Ada disebut kali atau sungai batang. Kalau batang itu bisa berlayar lah seperti batang hari itu bisa berlayar. Untuk Sumatera Barat disebut juga batang harau. Jadi dia sungai. Dulu katakanlah 40 tahun yang lalu itu jernih. Tapi kalau sekarang susah untuk dapat jernih. Kenapa? Kemerdekaannya sudah terganggu. Sudah banyak pencemaran apakah dari pembuangan ini dan itu. Nah sekarang bagaimana menghayati kemerdekaan yang hakiki itu dengan semangat berkemajuan. Sesungguhnya adalah menjaga nilai tawhid. Mengesahkan Allah SWT. Lalu full menyembahnya. Menyembah ini maksudnya yang menghadirkan diri sepenuhnya. Pengabdian kita itu semata-mata memang karena Allah. Sebutlah apapun profesi kita. Sebagai guru, dosen, mebalik, teknisi, bisnismen. Atau jasa yang lainnya. Laksanakalah itu. Tapi bagaimana di atas tawhid. Bahwa itu semuanya adalah atas rahmat Allah yang maha kuasa. Bisa belajar, membaca, menulis, berbicara, berfikir. Lalu digunakan itu untuk mengabdi kepadanya. Jadi dijalankan tugas itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Dapat kekuatan, perlindungan, bimbingan, kelapangan. Terus itulah dia merdeka. Bahwa profesi yang kita hadapi itu memang karena Allah. Atas karunianya. Nah begitu selesai. Sebutlah selesai bekerja, selesai memimpin sidang, atau selesai dalam pembuatan sesuatu. Akhiri dengan Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Inilah bentuk, contoh kemerdekaan yang hakiki. Nah apabila ini dididik diri ini dengan cara itu. Sebutlah apapun profesi. Misalnya hakim ya. Hakim bagaimana gajinya, tunjangannya kan luar biasa. Nah kalau hakim misalnya memegang teguh semangat kemerdekaan yang hakiki, berkemajuan, berkemajuan itu ya tidak terhalang mulusnya menuju reda Allah. Dia tidak menerima sogokkan tekanan-tekanan dari penguasa. Padahal hakim itu sebenarnya kan penguasa juga. Tapi kalau misalnya putusan oleh hakim tidak adil, sebenarnya dia tahu. Maka kemerdekaannya terganggu, akhirnya masuk neraka. Karena hakim itu ada tiga konsep dalam sunnah nabi. Dua model hakim masuk neraka. Satu model yang masuk surga. Yang masuk neraka itu apa? Sebenarnya dia bodoh, tidak ada penguasaan materi hukum. Tapi karena mungkin ya segala sesuatu, Papa Kapesan, kata Beleceh, atau sogokkan dan lain sebagainya, jadilah dia hakim. Hakim dalam arti luas ya. Tidak hakim yang dibayangi di sidang pengadilan saja. Tapi orang mengambil kebijakan. Jadilah dia sebagai hakim. Apapun kebijakannya, putusannya itu, di atas kebodohan, dia tetap saja masuk neraka. Atau dia sebenarnya pintar menguasai materi keilmuan, tapi diputuskan atau dia ambil kebijakan, tidak berdasarkan keilmuan itu, dia masuk neraka. Lalu model apa yang masuk surga itu? Itulah dia yang memegang hakikat kemerdekaan. Dia jalankan tugasnya, dia putuskan perkara dengan segala arif bijaksana di atas kebenaran, apapun bentuk tekanan, sekalipun sebenarnya yang bersalah itu, anak kandung. Atau ya konco palangkin ya misalnya, wah bagaimana ini dia bersalah? Ia tetap dihukum salah dalam kemerdekaan yang diajarkan di ranah minang, begitu, tiba di pari, tidak di kampihan, tiba di dado, tidak di busuangkan. Kalau Nabi SAW mencontohkan, sekiranya anakku Fatimah, mencuri aku yang memotong tangannya. Inilah bentuk menjaga kemerdekaan yang hakiki itu, mulus untuk mendapatkan ridha Allah, tanpa ada tekanan-tekanan. Nah, semangat ini yang harus kita bangun. Nah, begitu juga, misalnya dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana kita merayakan, mensyukuri dengan gembira, semangat, penuh syukur. Nah, hiasilah, apa, menyemangati kemerdekaan ini dengan baik. Misalnya, ada hiburan rakyat, perlombaan-perlombaan, silakan, tapi tetap mencerdaskan, menggembirakan, mungkin ada lucunya, ada membangkitkan keimanan, nilai juang, silakan, apa bentuk perjuangannya. Mungkin ada puisi, ada pidato, ada sandiwara, atau apa sajalah, sehingga itu asik. Tapi kalau misalnya, lomba perjuangannya, makan kerupuk, lalu berdiri, tidak baca doa, makan kerupuk, cara berdiri, lalu penonton bersorak-sorai, ini maknanya, bisa macam-macam. Inilah anak cucu kami, makan tak bataratik, tak gak melonjak-lonjak. Itu, kalau ini dirayakan terus-menerus, ini contoh, tidak cerdas, tidak membangun. Padahal dia di rumah, di sekolah, di surau, tempat ngaji, kalau makan, duduk elok-elok, bataratik, ya, itu maksudnya. Terus pada hari raya kemerdekaan, kok lomba makan kerupuk berdiri, jadi ini merusak. Mungkin banyak-banyak contoh-contoh lain. Jadi, saya senang, bagaimana kemerdekaan itu dibangkitkan, dengan semangat tawhid. Ini yang dikemas di dalam Al-Quran, misalnya melalui surat Al-Fatihah, Iyaka na'budu, wa Iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sajalah, full kami menyembah. Pengabdian ini hanya semata-mata, kepada engkau saja. Terus, dan hanya kepada engkau saja, kami mohon pertolongan. Itu ya, hak dan, apa, kewajiban dan hak. Nah, nanti kalau misalnya, ada acara merayakan kemerdekaan, sudah minta tolong kepada pawang, misalnya pelaku sirik, supaya hujan tidak turun. Ini bertentangan dengan Al-Quran, misalnya surat, Luqman, ayat 34, Al-Baqarah 22, bahwa turunnya hujan itu memang hak peta Allah, untuk menyuburkan bumi. Lalu dihalang-halangi dengan cara-cara sirik. Nanti dosanya ya, luar biasa. Itu yang misalnya diundang, resmi, apakah itu tingkat provinsi, tingkat nasional, atau tingkat lokal, atau sekecil-kecilnya, barale, misalnya ya, supaya hujan tidak turun, diundang pawang hujan. Ini dosanya luar biasa. Ini contoh, menodai semangat, ia kanak budu, wa ia kanestain. Lalu kemerdekaan hakiki kepada Allah, tidak ada. Diganggu dengan kekotoran perilaku. Kalau sudah minta tolong kepada dukun pelaku sirik, di mana letaknya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, apakah mau sukses dalam berdagang, hendaklah dengan merdeka. Di atas kejujuran, tidak ada tekanan-tekanan. Nanti kalau dengan saya belanja, misalnya, katakanlah sekian ratus juta, nanti dibuat, sekian ratus juta, dinaikkan angkanya, misalnya, supaya ada dapat. Ini cara-cara seperti itu adalah kemerdekaan dalam bertransaksi berdagang itu ternodai. Mungkin ini yang perlu kita jaga. Apabila awalnya itu tidak baik, di hulunya tidak baik, sampai ke muara, nanti akan jadi masalah. Mungkin yang terbaru, moga-moga ini tidak terulang lagi, kita di Ranah Minang, mungkin juga daerah lain, anak-anak gadis yang sudah dididik, sudah selulus seleksi, misalnya, pembawa bendera, pusaka, dalam barisan paskibra, yang tidak, yang pakai hijab, itu diminta pada hari hanya, dilepaskan. Ini contoh, mengganggu kemerdekaan. Moga-moga ini tidak terulang. Kalau masih terulang juga, ini benar-benar, kemerdekaan hakiki, belum terujud di negeri kita. Nah, inilah pentingnya, semangat kebersamaan, semangat full, berakidah, tauhid, kepada Allah SWT. Baru ada kemajuan. Kemajuan di sini apa? keberuntungan yang bagus. Bagus. Qadda aflahal mu'minun. Sungguh amat sangat beruntung, orang-orang yang beriman. Sekiranya itu, tentang sedikit, memaknai semangat, merdeka, dengan berkemajuan, tapi di atas hakiki, kemerdekaan itu sendiri. Dikembalikan, kepada, eh, host, kiranya bisa kita, diskusikannya. Baik, eh, terima kasih.